Hai semua, kita dengarkan cerita dari atap rumah Queen Yeayy Hai semua, kita dengarkan cerita dari atap rumah Queen Yeayy Hai semuanya, hai sahabat Queen Halo sahabat Queen Kembali lagi sama aku Queen sama Dan Ibu Wiwit sama Hari ini kita kembali lagi di Kita baru pertama, kok udah kembali lagi sih? Emang udah pernah live sih waktu itu ya Tapi kita mau memperkenalkan ini dia podcast terbaru Queen Judulnya adalah Hai semua, kita dengarkan cerita dari atap rumah Queen Yeayy Cerita dari atap Judulnya, jurupodcastnya cerita dari atap rumah Queen Jadi sebenernya sih harapannya nanti akan ada bintang tamu di podcastnya Mbak Queen ya dari atap rumah Mau ada guest star tapi karena masih PPKM Jadi kita berdua dulu, aku sama ibu dulu Bener bener, ibu jadi bintang tamu buat sebenernya bukan ibu yang jadi bintang tamu Mbak Queen nih akan ibu tanya-tanyain ya Kita akan ngobrol-ngobrol dan kali ini tema kita di podcastnya Mbak Queen adalah Rahasia 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 Terbesar Terbesar aku Pas operasi waktu itu ya Jadi kan pasti sahabat gue yang sering nonton vlog-vlognya Saya nonton vlog-vlog YouTube channel aku, pasti tau Kalau nggak salah pas awal bulan puasa ya Hari pertama bulan puasa Hari pertama Bulan April kalau nggak salah ya April, April pertama-tama Mbak Queen itu menjalani operasi Operasi minor Operasinya kasih tau dulu ini operasi apa Jadi ini karena, apa namanya, aku tuh punya operasi minor, namanya operasi minor Operasi minor itu adalah operasi yang insya Allah ringan ya, nggak berat dan nggak besar Tapi tetap harus bius total Iya bener Ini operasi yang di operasi, banyak banget yang nanya Mungkin ibu yang tanya sama Queen ya Jadi sebenernya, waktu itu banyak banget chat di YouTube yang sangat Di comment, di DM Semua nanya Pertanyaannya gini Mbak Queen ini operasi apa Ada yang nanya, ini Mbak Queen operasi usbuntu Sedih banget soalnya kan waktu itu Mbak Queen operasinya kenapa Mbak Queen operasi sakit, sakit apa Mbak Queen operasinya kayak gimana Operasi plastik Apa yang di operasi Kadang ada yang bilang juga operasi plastik Aku masih plastik Enggak, aku masih kecil guys Memang masih plastik Bukan operasi plastik Jadi ini operasinya ini apa Mungkin Queen bisa ceritain Jadi, aku tuh satu tahun lalu sebelum operasi ini satu tahun lalu tuh ada benjolan numbuh di kepala aku Jadi di kulit ya Tepatnya di mana Mbak, di daerah mana? Tepatnya di daerah kiri disini nih Disini tuh ada benjolan yang numbuh Tiba-tiba aja gitu kayak gak terdua Kayak bisu ya? Tepatnya belum Terus itu aku akhirnya beberapa hari Kok ini gak hilang-hilang? Biasanya luka kan Biasanya hilang Atau jerawat Bu ini apaan sih? Kok dari lama banget Sudah 2-3 bulan aku ini gak hilang-hilang Kayak nungguan tadi awalnya luka Akhirnya ibu Duh ini apaan ya Kita akhirnya liat-liat Ibu cari internet Cari di internet Dan belum nemu juga Akhirnya kita coba konsultasi ke dokter kulit Baru dokter kulit dulu Dokter kulit waktu itu Oh sebelum mau konsultasi kita nanya dulu ya Ketemunya ibu ya Ya pokoknya ibu nanya rekonstruksi Kita nanya-nanya Ini kira-kira gimana nih solusinya Dokter Siapa? Memanda Kita tanya dokter Dewi Sahabatnya ibu Terus kata-kata Oh ini tuh bu Sebenernya gak bahaya Selama dia gak membesar Itu kan ganggu aja Estetik katanya Jadi bentuknya aja yang ganggu Tapi sebenernya sih gak masalah Kalau gak membesar Oke Jadi intinya gak bahaya Gitu kan Akhirnya ke dokter kulit Abis itu Kita memastikan lagi nih Kita ke dokter kulit dulu Memastikan apakah masih ada obatnya Atau tidak Bisa kacisalep gak gitu dong Jadi Kulitnya enggak bu Ini tuh Harus dibedah Ini tuh jenisnya tumor Tapi tumornya insya Allah jinam Tumor itu semua Benjolan itu sebutannya tumor Tapi bukan tumor yang berbahaya Jadi tuh katanya Katanya waktu itu dokter Bambang ya Dokter Bambang Dia bilang Kalau ini ada yang jinak Ada yang jinak Ada yang ganas Nah insya Allah Katanya ini yang jinak Tapi untuk mengetahuinya Untuk mengetahuinya Kita harus diangkat Di operasi Di cek dulu Di cek di laboratorium Di laboratorium Langsung dong kita kaget Hah operasi Ya Allah Aku misalnya gak Ya belum pernah lah Pengalaman Jai-jai cuman kaki doang kan Waktu itu Dan itu juga gak seberat operasi Biosnya gak nyampe bios total Aku ambai tanggut Aduh Aduh kayaknya berat banget ya dok Dok Queen masih kecil gitu kan Itu masih 10 atau 9 tahun 10 Abis itu akhirnya Kita memutuskan untuk Ya udah deh dok Kita lihat saja situasinya Selama di rumah Lagi pandemi juga Itu masih awal pandemi Ya dan itu Aku pas selesai Di ngomongin Itu aku benar-benar stress Dari pulang dari situ Sampai Kepikiran Kepikiran Aduh operasi Benjolannya kok serem ya Jadinya dibilang harus operasi gitu kan mbak Iya Soalnya dok Manda juga bilang Ini kayaknya harus dioperasi Dia harus dioperasi Akhirnya kita coba dulu nih Pertama ya Pertama kita coba minum Kayak obat-obatan gitu Ya pokoknya herbal lah Dicoba semuanya Kita coba Untuk bisa mengecilkan ya mbak Tapi makin lama Makin besar Jadi setahunan itu tuh Lama-lama Gede Jadi udah lumayan gede tuh Benjolan akhirnya Lumayan Dari yang kecil banget Setitik Lama-lama ya Segini lah ya Benjolannya Terus ibu langsung gini Wah banyak sih Waktu itu mami juga bilang Terus Semuanya bilang Ini kayaknya Mending dioperasi Mendingan dikonsultasi Ke dokter spesialis bedah Iya Akhirnya kita Kita cari Ketemulah dokter spesialis bedah Dokter Edianto Rekomendasi Dari keluarga Akhirnya Karena waktu itu Mami ya punya pengalaman Dokternya bagus Kita konsultasi Dan kita nyaman banget Ngeman Dokter Edianto juga Baik Ngejelasin Dan langsung gitu Kayak yang Udah yuk Lebih cepet Lebih baik Terus Queen yang berani banget Yaudah-yaudah Enggak awalnya Belum Kalau udah langsung Yang kayak Ya udahlah Belum operasi-operasi Enggak aku tuh Pertama tuh Tapi belum seperti itu Pertama tuh Pas baru dia jelasin tuh Duh operasi atau enggak Aku tuh kayak 50-50 loh Kalau operasi Ya emang harus Emang ngelangin gitu kan Maksudnya kan Ngelewatin Tapi ngelangin Tapi kalau gak operasi Aku fine-fine aja Tapi nanti tambah besar Kalau aku nanti Usianya udah lumayan gede Nanti tambah gede lagi Jadi ganggu Terus nanti aku lagi show-show Lagi catokan Lagi kurli Takut Nanti kena Jadi akhirnya aku Masih 50-50 tuh Akhirnya hari Hari kedua Itu aku masih Belum yakin tuh Sama dokter Dianto Masih kayak Duh bu Kita gak mau jadi dulu nih bu Yang lain Siapa tau masih ada Ada jalan lain selain operasi Jadi Waktu itu kita masih kayak ragu Awalnya ya Queennya Kalau ibu tuh udah yakin Aku tuh bedah Atau Cari-cari lain lagi Cari-cari lain lagi Tapi kan udah gak bisa nunggu Udah setahun Kita yakinin waktu itu Pokoknya intinya Singkat cerita kita yakinin Queen Tapi Akhirnya Queen yakin Waktu itu yakin ya Akhirnya Kita konsultasi cuma satu kali Dua kali Iya Sebenernya satu kali Tapi yang kedua Lebih kayak ngurus jadwal Untuk operasinya Kita udah yakin Udah mau menentukan tanggalnya Cuma dua minggu setelah konsultasi Kita harus langsung operasi Lebih cepat lebih baik Iya itu dua mingguan tuh Aku mikirinnya Itu kayak Tiap malam Aku mikir Sebenernya aku hari-harinya aman aja Itu malam-malam tuh Aku inget Aku harus operasi Terus aku suka nangis Karena aku harus operasi Sedih gitu Hasil lah Karena kan operasi itu Berat Dan buat ibu juga Itu bener-bener pengalaman Yang tidak akan terlupakan Ya sama bapak ya Ada Queen di meja operasi Terus Eh di meja operasi Masuk ke ruang operasi Terus yang Harus dibius Harus dibius total Dan sempat gak sadar setelah operasi Emang begitu prosesnya kan Itu sedih banget Tapi alhamdulillah Gak sadarnya gak lama Tapi yang kita mau ceritakan disini Bukan proses operasi Karena itu sudah lewat Yang kita mau ceritakan adalah Rahasia apa Yang ada Yang ada di Operasi itu Nah Rahasia itu akan kita bongkar hari ini Yaitu Ibu pengen nanya nih Sebenernya Operasinya jenisnya Kita udah kasih tau nih Amin Sahabat Queen Akhirnya tau ya Kalau itu adalah operasi apa Udah tau Udah tau Operasinya adalah operasi Tumor Jinak Dan alhamdulillah Ternyata hasilnya adalah itu jinak Gak ganas Dan sudah dibuang Tapi Sebenernya Apa yang terjadi Pada saat sebelum melakukan operasi Queen bisa cerita Kita lihat langsung videonya ya Lihat bareng-bareng Ini dia videonya Dan ini dia yang akan kita tanyakan videonya Ayo kita lihat ya Ini ada di Dalam Kamar mandi Jadi kita Di kamar Dan itu di kamarnya Belangnya ada kamar mandinya Jadi ada kasur Terus belangnya di kamar mandi Nah itu kita ini Dalam kamar mandinya Tapi ini Kita akan kasih tau Rahasianya Rahasianya adalah Terpaksa Harus Harus nyukur rambut aku Harus binting rambut aku Jadi botakin Di area sini Di area sini Dan aku tuh bener-bener gak mau Karena gimana sih Anak cewek Masa mau dibotakin Pasti gak mau dong Tapi gue tetep memangatin Karena katanya gak keliatan Tapi tetep aja Ini kayak gini nih Ini akan dipotong Seluruh Pinggirnya Yang deket Benjolannya Buat Ini dipotongnya Luar panjang Gue juga stress banget Motong anak ibu Tau gak sih Kayak yang Aduh ya Allah Nahan lagi Kayak Aduh ini gimana Ya Allah Aku sampai nahan benjolan Begini Karena takut Kenakan Kamu perasaannya gimana sih Mba harus dibotakin Gini Itu perasaannya Ya stress lah Jadi kayak Sedih gak sih Sedih Terus aku gak mau banget kan Dibotakin Gimana sih Pasti gak mau Sudah gitu aku ada Apa namanya Ya Allah Pasti nanti Ada show-show Ada shooting Masa aku ada botaknya disini Ada pitak Bisa ditutupin Coba kamu liat tuh Jangan ditanggal Video ini kita bisa liat ya Ibu aja motif Ibu aja motong Gak jadi-jadi Stress Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahman panjang banget itu asli panjang banget rambutnya mbak ibu takut takut ya Allah dipotong rambut anakku ngerikanmu rambutnya ya Shay stafs wazim rambutnya serem deh ngebayanginnya tuh aku dicukur rambutnya gak nyangka gitu loh seumur hidup aku bakal ada aku nyukur rambut aku kayak tidak terduga gitu punya benjolan juga gak terduga banget bakal sampe operasi kayak gini itu kayak harus kita terima ya itu jalannya Allah kalau ada benjolan dan ibu sama mbak Quinn disini jadi kita harus belajar buat tabah dan nerima keliatan ya di video ini mungkin kita kayak ceria kayak ketawa buat menghibur diri padahal kita sebenarnya sedih banget karena gimana kebayang sih ibu sendiri yang mesti nyukur botakin kepala anak ibu yang cantik ini rambutnya bagus cuma ibu kayak gak ikhlas gitu kalau mesti ke salon dan yang nyukur orang salon atau enggak dokter atau enggak dari rumah sakit perawat yang nyukur itu pasti ada ya itu tuh dari itu aku udah kayak pasrah gitu udah jadi ibu gak apa-apa ibu yang penting yang penting apa ya yang penting bisa selesai bisa sembuh ya mbak ya aku mah yang penting bisa selesai operasinya dan kayak lancar udah gitu doang gak ngharapin terus kamu mikirnya bisa normal gak ada yang normal iya mikirnya tuh udah ya biar biar juga estetikanya bagus gitu di kepala kayak orang-orang lain gitu bagus aduh enggak jadi memang waktu itu pengalaman kuen di botak yang ini berat banget satu kan kuen juga penyanyi ya terus ampi sebenernya tuh gak mau banget kalau apa juga gak mau emang gak mau di operasi tapi ya karena gimana lagi nanti kan ganggu gitu seumur hidup kan ini tuh buat seumur hidup juga kan yang pasti kan kuen berani enggak banget hasil lah buat orang yang ini enak alhamdulillah banget doanya sahabat kuen juga luar biasa buat mbak kuen dan akhirnya mbak kuen berani loh ngomong ini operasi apa kita berapa bulan nih mbaknya kita gak cerita ya enggak cerita kita gak pernah cerita setiap orang nanya kita selalu bilang doin ya doin ya karena kita belum siap buat cerita sekarang kita ceritain bahwa kalau orang tanya penyebabnya itu apa gitu ya tadi ya gak ada yang pernah tahu gak ada yang pernah tahu karena karena ya kita gak tahu nanti jalan hidup kayak gimana nanti bakal ada apa-apa ada sakit ada apa itu aja aku benjolan mana ada tahu terus aku waktu itu gak pernah ada dari kecil mana ada tahu bakal tiba-tiba kaca jatok ke kaki aku terus robek itu gak ada yang bakal tahu nanti 5 menit kedepan ini aja kita gak bakal tahu bakal ada apaan jadi ya kita harus nerima semuanya kita harus nerima dan nerimanya juga harus ikhlas dan harus bisa melewati masalah apapun iya jadi kalau sahabat ku ini ada yang sakit ada yang kena masalah musibah apapun itu ya mbak ya kita belajar dari pengalaman kita harus tetap tabah tetap semangat kita harus kuat semangat dan bisa ngelewatin dan ternyata bisa sembuh sama sekarang aja kita corona mana nyangka ya corona mana nyangka gitu-dua harus pakai masker itu tuh gak nyangka juga corona ini dan kita harus ngelewatinya dengan semangat dengan tabah harus tetap ngejaga protokol kesehatan juga kita bisa kita bisa deh ngakhiri corona ini pokoknya harus bisa ngejaga kebersihan kita kita bisa untuk gak kena kita harus disiplin kita bisa kalau kita pakai masker please disiplin banget pakai masker karena kalau udah kena rasanya itu akan sangat gak enak sakit dan banyak yang akan jadi korban misalnya keluarga bisa ketularan atau gak teman kita bisa tertular ya mbak ya ataupun orang tua jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini jadi kalian kalau pakai masker itu udah membantu banget kalau pakai masker mencegah kalau kalian nih sekarang tuh jangan pernah mikir bahwa keluar rumah doang ke depan doang sebentar nah ini dari pengalaman tadi Queen juga mau ngasih tau nih rahasia besarnya adalah kalau kalian gak percaya ini dia kita simpen ini kita simpen ini dia rambutnya mbak Queen yang tadi ibu gunting ya Allah rambut anakku banyak rambutnya kebanyain ini rambut yang ibu gunting jadi ibu kalau ngomong ke salon kan ibu selalu bilang guntingnya 5 cm aja atau gak guntingnya cuman berapa cm ya sedikit ini bisa sampai berapa 25 cm kali ya nih ya panjang banget jadi ini rambutnya anak ibu yang tadi kita sengaja simpen ya mbak ya karena buat kenangan-kenangan buat kenangan bahwa Queen pernah melewati masalah ini pernah sakit dan mulai sekarang sudah sembuh dan tadi kan ada botak tuh kita mau liatin fotonya ya tadi sahabat itu enggak tau belum ya sekarang kita liat ya kita liat fotonya kita liat ya ini dia fotonya ini dia rahsianya ini pasti pertama kali nah kita gak pernah ngeliatin ini ini bener-bener cuman di video ini kita kasih tau ya mbak ya kalau kamu pernah ngalamin botak dan ini bukan cuman botak segini aja akhir besokannya dokter ngerapin lagi dilicinin lagi ya mbak ya sampai bener-bener gak ada rambut dan itu dilebarin lagi karena takut apa mbak kata dokter takut kena yang lain nanti pas operasi biar lebih bersih ya gak kena rambut jadi ada sekitar berapa cm lagi dilicinin dan bener-bener botak segini tapi sekarang udah mau liat gak? udah tumbuh kita liatin ya udah tumbuh dan udah gak keliatin semua sekali dan udah rambutnya udah full keliatan gak sih? ini jangan digetuin deh ibu aja yang pegangin tangannya jangan gini tangannya gak usah diginin yes nah ini sahabat Queen nih ibu liatin ya jadi tadi yang mbak Queen ibu potong tadi sudah tumbuh alhamdulillah lurus aja mbak rambutnya jangan tidur yes nah ini nih rambutnya jadi kan rambut aslinya Queen panjang nih nih nah ini yang pendek ini yang sudah numbuh rambutnya anak ibu kayak mas Prince ah dia Prince nih ini udah tumbuh se Prince nih alhamdulillah sekitar berapa cm ya pak? 10 cm ya? ini kok gak bisa 10 cm-an deh ada yang 5 cm juga dan bekas operasinya alhamdulillah udah udah gak perliatan udah gak ada sama sekali jadi itu deh yang kita mau kasih tau ya mbak iya yang itu gimana perasaan kamu udah menceritakan sejujurnya sebenernya tuh lega apa enggak? lega sih lega tapi ya sebenernya aku agak ini awalnya malu ya awalnya malu awalnya insecure karena ya masa aku sendiri gitu kayak kayak jarang banget gak sih orang punya pitak sedikit sebegini itu gak sedikit lumayan banyak tapi kan gak jadi pitak akhirnya jadi tuh iya sih gak maksudnya dibotakin pada saat udah gede kan gak pernah itu tuh kayak tapi kan aku pas kecil ya udah kalau kecil kan gak apa-apa masih umur berapa bulan kayak masih lucu kalau udah gede gak lucu ya terus aku botak begini tapi sekarang udah panjang sih jadi makanya kita jujur cerita bahwanya rambutnya udah tumbuh lagi udah panjang dan alhamdulillah udah sembuh dari benjolannya udah gak ada alhamdulillah pokoknya alhamdulillah semuanya sudah terlewatkan sama aku pokoknya udah semangat ya mungkin kita pengen kasih tau nih dari video ini sebenernya bahwa kadang ada satu hal yang bikin kita insecure atau enggak aku sampai sekarang sebenernya ini dari insecure udah selesai aku masih ada satu insecure aku masih ada satu insecure sama kaki aku yang dulu pernah bekas luka ya ini orang-orang kayak gak pernah ngalamin ini ada pasti yang pernah ngalamin di jahit tapi gak pernah separa ini bekasnya bekas luka jahitan waktu lagi kuen kena kaca waktu di kamarnya pernah dijahit waktu itu ada videonya nah itu bekasnya lumayan kan kelingki kelingki aku gak suka banget udah kasih salp apa-apa segala macem oh ya liat videonya disini ya kalau kalian mau liat videonya jadi gini ibu mau bilang bahwa setiap orang pasti punya kekurangan pasti punya kekurangan nah itu barengnya iya gak sih ya sahabatku ini kalau punya kekurangan apapun ataupun teman kita ada kekurangannya ibu harus tetap bersyukur ibu pengen ngasih tau bahwa kalau kalian punya kekurangan apapun di diri kalian yang kalian ngerasa gak percaya diri misalnya dulu ibu waktu kecil ibu kulitnya hitam gitu ya ibu gak pede gitu atau ngerambut aku keriting aku gak nyaman atau gak kalian pernah jatoh dan ada luka di kaki kalian atau seperti queen yang pernah ada luka dan bekas jahitan dan dia gak pede atau mungkin dari muka kalian yang kalian gak percaya diri coba deh kalian pikirin bahwa itu apapun itu ya sekalian gak pede apapun coba syukurin aja bersyukur karena masih banyak lagi orang yang punya hal yang lebih berat dalam hidupnya tapi dan masih masih banyak yang bisa kalian syukurin di bagian yang lain di diri kalian iya gak sih jadi kalo liat kekurangannya misalnya ibu kulitnya gak pede gitu dengan kulit ibu agak hitam gitu kan dari kecil tapi ibu mikir oh mungkin ibu manis ibu baik gitu loh mbak misalnya ini aku nih ini aku oh kakinya klingkingnya queen dia gak nyaman kakinya jarinya lihatlah kelebihan yang kamu punya yang lain dan lihatlah mungkin suatu saat nanti kamu bisa lagi bisa lagi dioperasi lagi untuk bisa diobatin lagi kalo kamu udah mulai tumbuh dewasa tapi yang paling penting please sahabat queen please kalo ada di sekitar kalian yang punya kekurangan jangan pernah kalian ledek jangan pernah kalian hina jangan pernah di di judge seseorang dari kata-kata kalian di di komen misalnya gini kamu kok ini banget jangan pernah kalian ngungkapin sesuatu ke orang lain misalnya ada foto orang lagi gemuk nih terus kayak ih kamu gemuk banget sih kamu gemuk banget terus kalian komen kamu kok ini sih kamu rambutnya kok gitu sih aneh banget kok kamu hitam banget sih kamu kok apa namanya aneh banget sih style nya please jangan jangan kebiasaan atau melakukan hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya kalian mungkin biasa aja tapi itu menyakiti orang banget dan itu sakit hatinya itu menyakiti orang lain kayak aku kadang tuh orang kadang suka suka kalo aku ya kadang orang suka komen gitu kadang beberapa tapi masih ada banyak yang positif support ya kayak misalnya queen apa mbak komen-komennya pokoknya yang menurut aku body shaming kayak misalnya queen kurus banget sih iya aku paling gak suka orang yang bilang aku kurus krempeng tulang kayak kayak iya apaan sih kamu kayak triplek aku tuh gak suka banget dibilang kayak gitu walaupun ya emangnya aku kurus tapi aku gak mau dibilang kayak gitu gak separa itu juga nah mungkin orang seneng ada yang seneng dibilang banani langsing ya tapi ada juga orang yang gak nyaman karena mungkin dia mau makan banyak tetep aja jadinya kurus atau orang yang pengen kurus udah usaha segala mesin tapi tetep jadinya gemuk jadi please teman-teman dan sahabat queen hargai usaha lain hargai orang lain hargai orang lain kalau lihat ada seseorang yang punya kekurangan misalnya dia tidak sesempurna orang lain janganlah kalian mengatakan kekurangan itu di depan orang itu itu nyakitin banget kalau bisa berbuat baik ngapain harus berbuat ucapkanlah hal-hal yang baik dan message yang kita mau sampaikan dari video ini ternyata seorang queen salaman pun punya kekurangan loh dia pernah mengalami semua orang gak pernah ada yang perfect kadang-kadang banyak yang bilang queen kamu enak banget sih kamu sempurna banget ternyata queen juga pernah dikasih sakit yang berat dan alham lo bisa sembuh dan queen pernah botak rambutnya dan alham lo bisa tumbuh lagi aku punya banyak kekurangan juga pasti semua orang punya banyak kekurangan gak ada manusia yang perfect bener-bener gak ada kekurangan sama sekali dan perbuatannya juga gak ada yang perfect pokoknya semua manusia memang ada kekurangannya dan kita harus tetep syukurin nah itu dia tuh yang paling penting sahabat queen semoga videonya di podcast kita kali ini bisa menginspirasi mbak ya iya kalau kalian punya kelebihan disyukurin kalau punya kurang tetep bersyukur ya udah deh kita udah jujur deh mengenai sakitnya mbak queen dan juga ada rahasia terbesarnya pokoknya nanti di potes-potes lainnya kita bakal cerita-cerita juga tentang pengalaman-pengalaman lainnya dan sahabat queen yang lain juga bisa live bareng ya nanti kita undang juga di acara kita seru banget dan jangan sedih tetep semangat tetep semangat kalau bos jangan lupa nonton podcast ini terus nah jangan lupa juga komen kira-kira kalian pengen dibikin cerita tentang apa ya di podcast yang bapin dan bintang tamu siapa komen misalnya kayak idenya nanti podcastnya apa aja terus mau live sama siapa aja dan yaudah deh ya kita hari ini udah harus pamit dulu iya pamit ya kita pamit dulu ya kita pamit dulu makasih udah nonton podcast thank you cerita di atap rumah queen sampai ketemu lagi sahabat queen jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe di channel aku ya saya love you hai semua kita kita dengarkan cerita dari atap rumah queen yeee hai semua kita dengarkan dengarkan cerita dari atap rumah queen yeee i really really miss you my friends i really really need you my friends cintiamu tolongmu selalu kuingat tolongmu 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 Terima kasih.